belum itu baru di belum belum bro itu baru dibawa-bawa bro belum bro belum bro baru dibawa-bawa terserah bro terserah terserah bro terserah bro dapetin lele ini kita beli seharga Rp10.000 nah ini kita sedang pakai umpannya teman-teman semoga ikannya banyak dan langsung strike oke tonton sampai tuntas ya teman-teman semoga ini menjadi hiburan buat teman-teman semua oke teman-teman sepertinya ini mulai banyak ya dimakan ikan tapi belum sampai masuk ke dalam ya atau ke tenggelam saya sabar tunggu saja nah ini pamping oh siapa kenceng banget ya sorry hehehe ya eh eh tenggelam ini aduh teman-teman dimakan tapi belum berhasil oke teman-teman semua hari ini saya sudah sekitar 15 menit ya karena saya sambil memegang HP memang agak susah juga ya mancing tapi mudah-mudahan pemandaan alam ini membuat teman-teman terhibur juga ya ini kita beberapa kali ditarik tapi memang belum membuahkan hasil kita tunggu saja semoga masih dapat keberuntungan untuk mendapatkan strike di setu pengasinan ini ini setu pengasinan adalah ya setu yang berada di wilayah Depok beberapa kali saya mancing di sini cukup bagus cuma saya mencari spot yang baru ya ini adanya di seberang dari empang pemancingan jadi ada apa restoran Sunda kita masuk saya ke dalam buat teman-teman yang ingin mancing ke sini silahkan ini cukup bagus spotnya ya ya lebih baik kita lihat li tape sajalah wah tape mantap untuk menghibur diri sendiri karena belum ada yang dapat terpaksa beli tape sajalah oke teman-teman jangan kapok untuk menonton video saya karena mancing itu tidak selalu harus dapat ya teman-teman yang penting kita sudah menyalurkan hobi kita untuk mandiin cacing di air yang bersih nah ini teman saya ini yang sangat setia sekali selalu mengikuti kemana saya pergi teman-teman semua ini sepertinya spotnya kurang bagus ya nanti akan kita cari spot yang lebih bagus benar-benar lebih beruntung oke teman-teman sepertinya hujan mulai nintik-nintik ini kita akhiri saja ya di spot mancing yang baru oke teman-teman sepertinya hujan besar saya akan cepat-cepat berteduh ya nanti saya akan lanjutkan mancing ini oke ini hujan besar sekali oke wow wow hujan cukup lebat oke teman-teman maaf sekali lagi ini memang tidak bisa dipaksakan untuk cuaca ya memang cuaca susah diprediksi di hari-hari ini huh hujannya luar biasa lebatnya alhamdulillah teman-teman saya mendapatkan tempat yang nyaman untuk berkeduh nah ini bisa untuk rehat ya teman-teman bisa untuk sambil ngopi-ngopi hujannya besar am biar teman-teman am biar mancing memang hari-hari ini agak susah diprediksi ya teman-teman diprediksi keadaan cuaca kadang cerah tau-tau timbul hujan deras seperti ini teman-teman ku semua hari ini saya sudah mendapatkan spot yang baru ya ini mancing di setu daerah depok ini habis hujan lebat tadi ya kita lihat saja ini sudah jam sekitar jam limaan mah ini sudah agak gelap tapi sewakin indah ya dilihat dari pemandangannya oke teman-teman kita akan coba spot mancing disini mudah-mudahan ini mendapatkan strike yang terbaik oke kita akan lanjut mancing ini ikannya banyak sekali teman-teman oke strike 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 oke teman-teman semua baru kita akan memulai mancing ternyata hujan cukup lebat hujan kembali lebat dan kita akan tetap bertahan karena ini spot yang paling bagus ya teman-temannya oke kita lihat saja semoga ini dapat berhasil dengan dengan sukses oke oke kita mancing memang kadang-kadang hujan kadang-kadang panas tapi kita akan tetap lakukan karena memang ini adalah panggilan ya panggilan untuk mancing itu rasanya kalau belum melepaskan rumpan di air ini emang kita masih penasaran untuk mendapatkannya ya semoga teman-teman juga sama ya semuanya para pemancing itu penasaran itu penting ya untuk mengekspresikan bahwa kita ini adalah hobi mancing oke hidup hobi mancing oke ini masih ditarik ini sepertinya tapi pumbulnya belum tenggelam dan kita akan tahan dulu biar sampai tenggelam dimakan oke hujan semakin lebat teman-teman bisa lihat saat kita saksikan bener-bener ini saya ini demi teman-teman ya untuk mau hibur teman-teman kita pancing kita dua-duanya kusut terpaksa kita pakai satu kail saja nah sayang sekali masih belum berhasil sekarang-kadang kalau sudah hobi mancing itu hujan badai petir panas siang malam tetap tetap itu tidak menyurutkan lihat oke buat teman-teman semua juga ya namanya mancing kadang kita juga tidak memakai target kalau memang dapat itu alhamdulillah teman-teman tapi kalau tidak dapat ya kebangetan sih tapi ini akan dapat saya yakin karena biasanya kalau hujan ini ikan-ikan biasanya pada berpunculan ya untuk lagi ini hari sudah akan menjelang maghrib ya biasanya ikan lebih banyak ini tempat suasananya mencekam sekali kalau seandainya agak maghrib ini agak sedikit horror ya mungkin karena perasaan saya saja kalau kita mancing di alam liar ini ini sangat apa ya istimewa lah bagi saya karena mancing di alam liar itu tidak mudah teman-teman tidak seperti mancing di empang tapi kalau kita mendapatkan ikan itu rasanya kebahagiaan juga rasa kegembiraan itu beda gitu jika kita mancing di empang karena kalau di empang itu ikannya sudah dimasukkan kalau ini benar-benar ikan liar dan ini hujan lebat kita akan tetap terus mancing semoga hari ini masih ada keberuntungan ya walaupun hanya strike sekali-sekali hahaha lumayan 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 dapet sampah hahaha tetapi tidak apa-apa ini merupakan bagian dari seni mancing dapet sampah kita sempat mancing tapi pancing saya yang dua ini kusut ya teman-teman jadi tidak dapat digunakan tapi ada pemancing satu yang sudah tak peduli lagi dengan hujan ini mulai ada perlawanan disini kita lihat saja teman-teman kita memakai cacing ini kalau bahasa kerennya lur katanya bukan cacing lur gak tahu juga saya kenapa bahasa kerennya ada juga tuh tuh luar biasa udah ditarik sampai habis saya melihat ini apa sih yang dia pakai habis belum habis habis ternyata o чувств jalan-jalan beli tanpa 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 selamat menikmati bagaimana kumbulnya naik turun kita akan terus live dan tidak ada editan ini kata mancing di alam liar jadi beda tidak seperti di empang kalau kita mancing di alam liar itu butuh kesabaran karena kesabaran itu biasanya membuahkan hasil gitu loh kita lihat saja nah ini pelampungnya lihat teman-teman bagaimana ikan sedang membawa umbul sepertinya sebentar lagi ditarik ke dalam saya 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 agak ngeblur sebentar teman-teman teman-teman pelampung pelampung mulai ditarik kita lihat saja oke maaf ya teman-teman hp saya kurang kuat untuk ngezoom ini kalau kita lihat dari sini ini sedang ditarik tapi kita dengan sabarnya sampai mendam ke dalam lumpur oke oke ini banyak sekali ikannya nah ini sudah dibawa ini sepertinya sepertinya aduh sayang sekali sudah bendam ya tidak disarah-arah tahu dia oke teman-teman semakin sore ini semakin banyak sekali ya ikan di sini ini kalau kita lihat ini nah ini ini jalanan sapak ini adalah empang saya melihatnya agak sedikit gimana gitu untuk tempat seperti ini tapi tidak apa-apa teman-teman kita akan terus lanjut hujan kebenaran sudah berhenti hingga lebih tenang airnya ya dan juga tidak banyak tidak banyak angin oke ini saya itu dalam sekali ya umbulnya aja masih tetap berjalan sepertinya sampai dia menyesuaikan tempatnya oke ini adalah empang yang paling termurah di depok empang seharga 15.000 per hari hanya diisi satu ekor ikan emas kalau hari minggu tadi siang hari ramai sekali disini oke kita akan terus mancing di di alam liar oke semakin sore ini ikan sudah banyak sekali yang bermunculan dan menampakkan dirinya oke oke ini pancing pancing saya kusut yang dua ini nah ini tali-talinya kusut semua ya teman-teman ya nah itu juga sama ini juga kusut juga ini jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi ya kusut oke kita perlihatkan buat teman-teman kusutnya ini ini kusut kusut begini tapi masih bisa untuk ya sekedar neger ya bahasanya neger nah tidak apa-apa benar-benar ada ikan yang besar yang makan oke tadi ditarik sampai tenggelam kita akan coba lagi semoga untuk hari ini untuk yang ini yang kali ini ya ini bisa mendapatkan spot oke saya akan berjalan-jalan di jalan jogging track ya sepertinya sudah sore hari ini memang agak sedikit seram ya kalau malam tidak ada penerangan di sini pokoknya pun oke 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 selamat menikmati oke seandainya apapun nanti ikan yang kita dapat kita akan tetap menghargainya dan kita tidak akan marah atau kecewa seandainya ternyata yang makan adalah ikan paus selamat menikmati ini jalanan yang becek sekali ya dan ini agak rusak ya sehingga kalau ada yang jogging harap berhati-hati khawatir nanti terpleset oke ikuti saja terus ya teman-teman kita lihat saja saya juga penasaran belum 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 iya iya apa nih ikannya apa yang didapat aduh lepas lagi oke teman-teman begitulah yang namanya mancing liar ini seninya sangat tinggi sekali ya teman-teman seni mancing liar hari sudah sore sudah menjelang ini sudah banyak lampu-lampu rumah-rumah yang dinyalakan oke oke doakan saja mudah-mudahan ini mulai ada perlawanan yang sangat luar biasa ini sepertinya ikan gabus ya teman-teman cara makannya tadi oke kalau saya zoom ini memang agak sedikit kurang bagus kamera saya ya doakan saya teman-teman kemudian saya bisa mendapatkan kamera yang agak bagus demi teman-teman semua selamat menikmati banyak sekali ikan yang bermunculan oh oke masih siang banyak sekali ikan yang bermunculan ini teman-teman seandainya nanti maghrib saya masih belum mendapatkan saya akan datang kemari mungkin minggu depan atau sabtu ya untuk mengobati rasa penasaran ikan segeri banyak kenapa dia tidak mau makan apakah mereka sedang puasa tunggu jawabannya tidak mudah ya teman-teman jadi youtuber mancing itu sebenarnya perlu kesabaran kadang juga memang tidak dapat itu biasa tapi kalau santanya tidak dapat terus-menerus itu luar biasa dan sangat apa ya memalukan gitu loh tapi bagi seorang pemancing sejati itu tidak ada kata menyerah kita akan tetap itu baru di belum bro itu baru di bawah bro belum bro belum baru di bawah-bawah bro terserah bro terserah terserah bro terserah bro apa ini lele aku dapat lele ini sejarah lele ya ada tadi lele juga jangan-jangan banyak disini iya iya bro bro aduh ah tumben ya biasanya ikan bunjaya lele asal hati-hati banyak ada itunya hehehe bukirakan paus nah itulah teman-teman ini tidak rekayasa apa adanya ini kita pancing ya inilah yang didapat ikan lele si bekumis itu bisa dipihara gak? bisa itu lele oh gitu ya masih banyak lagi masih banyak dong jangan-jangan asik asik hehehe bismillah aja bismillah pengen tau oke teman-teman inilah oke tadi benar-benar live benar-benar kita baru pertama kali ini dapat lele disini ternyata banyak ya ikan lele kita terangin kita terangin dulu biar seperti siang hari aku dapet lele ini sejarah ini sejarah lele ya oh disini lele juga jangan-jangan banyak disini iya iya bro bro aduh ah tumben ya biasanya ikan bujair lele asati-ati banyak ada itunya hehehe bukirakan paus nah itulah teman-teman ini tidak rekayasa apa adanya ini kita pancing ya inilah yang didapat ikan lele si bekumis oke lampu-lampu rumah sudah dinyalakan ini tandanya sudah lewat dari maghrib kita akan terus live mancing ini oke sepertinya sudah mulai di sudah mulai dimakan oke kita lihat sekelilingnya wah teman-teman bisa lihat ini adalah lampu-lampu perumahan penduduk eh ini kang ya ini lampu-lampu perumahan penduduk sudah mulai dinyalakan nah ini nah ini sudah mulai akan dimakan tapi ikannya kayaknya ragu-ragu apa ini jebakan atau tidak mungkin ikan juga berpikir ya teman-teman apa ini jebakan atau tidak makanya ikan-ikan sekarang pun pintar teman-teman belajarnya pun pakai zoom oke teman-teman ini adalah rasanya bagaimana kalau teman-teman mancing malam loncing malam itu penuh dengan keindahan alam ya kalau di satu di satu sekitar wilayah depok ke mana saja gelap sekali ya suasananya tuh sampai sudah tidak terlihat apa-apa saya hanya memakai lampu penerangan yang ada di hp yaitu lampu lednya bisa saksikan nih kalau malam hari seperti ini gelapnya kita hanya memakai penerangan lampu led saja ini agak mencekam ya teman-teman agak seram tapi inilah seni mancing disini teman-teman kita harus mempersiapkan yang namanya mental kita oke lagi sedang di packing kita harus mempersiapkan yang namanya kita harus mempersiapkan kita harus mempersiapkan kami mempersiapkan kemudian itu teman-teman ada itu ada 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 Oke sampai ketemu lagi ya teman-teman Di mancing dari siang sore malam Oke salam mancing mania Untuk sambil ditemani oleh teman-teman Ini kita akan jalan di tempat yang sangat becek sekali gelap Oke teman-teman kalau mau mancing malam Teman-teman harus mempersiapkan mentalnya ya Mancing malam itu tidak mudah Apalagi ini becek sekali ya teman-teman Kaki saya sampai masuk ke dalam Wah kabar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati